Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat besar Nusantara. Selamat sore, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Nuki Mahendra Natanagoro. Selamat sore. Selamat sore, Mas Kanjeng. Mas Kanjeng, seorang seniman musik, pecinta sejarah, pecinta budaya, Sentara Darah Dalem Paku Puwono 10, dari Terah Putra Dalem KGPH Sumoyudo. Mas Kanjeng, sangat menarik sekali perjalanan Mas Kanjeng di Solo, padahal cuma di Solo saja, tetapi sangat menarik sekali. Sejak tapan suka jalan-jalan di situs-situs raton, Mas Kanjeng? Sebenarnya, dari kecil kan saya selalu ingin tahu ya, serba ingin tahu ini apa, kok kenapa seperti itu, seperti anak kecil pada umumnya ya. Saya yang agak mungkin berbeda dari saya, saya harus selalu ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sampai saya, oh seperti itu. Jadi, dalam sejarah saya misalkan, ini tempat ini seperti ini, dulunya untuk siapa, untuk apa, kenapa begini, seperti itu. Saya harus mencari sendiri, karena orang tua pasti sembuh, kalau bahasa Jawa seperti itu. Seperti itu. Tapi dididik orang tua seperti itu, atau memang suka dengan sendirinya? Memang suka dengan sendirinya. Oke, oke. Nah, biasanya saya tanyakan, biasanya kalau ke tempat-tempat situs-situs Mataram, pernah dijauh? Oh, rasanya pernah kesana gitu. Kalau seperti itu, belum pernah. Belum pernah. Cuma, datang di tempat seperti itu, semacam ada kayak kerinduan gitu, dalam artian senang gitu. Seperti tadi, kayak kembali ke rumah gitu. Cuma seperti itu. Oke, oke. Tapi, sepertinya tempat-tempat itu sudah kulino gitu, sudah biasa dikunjungi gitu. Ada beberapa tempat yang memang itu untuk kunjungan wisata ya. Ada beberapa tempat yang jarang untuk kunjungan wisata, tapi itu obyek wisata. Ada beberapa tempat juga yang itu sama sekali bukan obyek wisata. dan ada juga beberapa tempat yang itu belum pernah ditemukan. Jadi, saya mendengar dari mungkin waktu, saya kan sebelum itu kan biasanya saya mendekati di tempat warung obyek yang saya bertanya-tanya, oh di sana ada peninggalan seperti ini, Mas. Seperti ini, katanya ini, saya datang ke sana. Dan ternyata yang saya temukan seperti itu. Biasanya saya cari terus, ini apa? Seperti itu. Seperti itu. Jadi kayak, pulau utara Solo itu kan ada reruntuan candi juga, Pak. Reruntuan candi, tapi ya memang tidak di eksplorasi. Tapi ada, ada. Fondasi-fondasinya itu ada. Seperti itu, itu bukan lebih wisata. Seperti itu. Dan ada rasa pulang kalau ke situs-situs itu. Saya terutama yang di arah Mataram ya. Karena mungkin karena leluhur saya, leluhur saya Mataram. Tapi kalau untuk candi seperti itu, itu cuma saya merasa kagum juga dalam latihan zaman dulu di sini. Dan yang paling kagum sebenarnya di sekitar kita itu kadang ada beberapa banyak tempat yang kita tidak ketahui. Ternyata di kanan-kiri kita itu ada beberapa situs. Mungkin yang di bawah kita juga ada. Karena banyak yang sudah lenyap ya. Kayak seperti kerajaan-kerajaan yang di Jawa itu. Hampir semuanya tidak berbekas. Kalau dikatakan berbekas atau tidak. Nah, seberapa sering Mas Kanjeng jalan-jalan ini? Kalau zaman dahulu, zaman sebelum ya awal-awal, sebelum Corona dan Corona itu saya ya paling kalau perliburan gitu saya menyempatkan diri pergi. Sekalian saya datang ke tempat-tempat berkejarah seperti itu. Karena itu membuat saya semacam gimana, hiburan ya. Hiburan saya seperti itu. Hiburan saya adalah tempat-tempat yang berkejarah. Tapi semenjak kepepekan kemarin, Januari itu, saya intens. Satu minggu, dua, tiga kali saya. Karena memang kegiatan penyusik kan dihentikan oleh pemerintah. Jadi saya luangkan waktu untuk mengeksplor apa yang bisa saya pelajari. Dan saya berkembang di islam media di Instagram. Wow. Ada beberapa situs yang sudah tertutup. Tanaman liar atau bahkan hilang di telan waktu. Dari mana Mas Kanjeng mengetahui tempat-tempat tersebut? Apakah dari buku atau dari perkataan orang-orang keraton atau perkataan orang-orang setempat? Kalau dari perkataan orang keraton, kayaknya saya malah tidak pernah ya dalam hatian saya dari buku, dari mungkin referensi koran ya. Koran misalkan ada. Di sana ada penjelasan seperti ini. Cuma menyebutkan sepotong-sepotong gitu. Biasanya nanti saya cari tahu. Dan saya datang ke sana, tanya penduduk. Kadang penduduk juga enggak tahu. Bahkan di samping satu kelurang pun ada yang enggak tahu. Seperti itu. Seperti itu banyak. Saya biasanya semakin penasaran kalau tempat itu, biasanya orang Jawa itu kan hanya menyebut dengan silah punden. Kalau nanti tempat yang dituarkan gitu ya. Kalau nanti ada acara apa, selalu membawa sesaji ke situ dan lain sebagainya. Saya lebih ke sejarahnya. Ini kenapa dulu seperti ini? Saya yang penasaran itu, mengulik tempat-tempat itu. Kenapa dulu pernah disinggahi apa? Disinggahi apa? Karena kebanyakan itu bentuknya pasti makam. Tapi sebenarnya tidak semuanya itu tempat pemakaman ya. Jadi mungkin pertilasan, atau mungkin tempat sholat, atau mungkin pernah satu pondok atau tempat mungkin rumah gitu. Jadi bentuknya pasti makam. Walaupun dalamnya belum tentu pesaraian kan kalau orang Jawa? Iya. Karena orang Jawa itu lebih bisa lebih bisa yakin kalau itu makam gitu. Kalau sama makam gitu kan langsung wuss gitu. Tapi kalau tempat hanya penjelasan gitu, dikasih bunga, lama-lama bentuknya dimakam. Kan dikasih bunga, lama-lama bentuknya dimakam. Itu makam. Dikasih kayak bangunan seperti ini, jadi makam. Betulnya tidak seperti itu. Itu mungkin hanya penjelasan, atau mungkin apa. Kayak di Solo ini, di sebelah utara itu kan ada kampung namanya daerah manahan ya. Mungkin sudah pernah dengar. Dulu kan pernah disilahkan disitu tempat untuk memanah legend. Makunegaran. Tempat untuk memanah. Tapi ternyata disitu ada penjelasan pemanahan. Setelah saya cari-cari, ternyata disitu dulu desa pemanahan ya disitu. Jadi asal-masal orang Mataram itu disitu. Sebelum pindah ke Ormantau. Itu disitu. Seperti inilah. Penjelasannya itu cuma kotak gitu. Dulu katanya tempat sholat. Pada saya benar-benar dapat, kalau hanya sholat di tempat itu, kemudian dikultuskan, hanya sholat terus pergi nyusewe ya. Itu enggak mungkin. Pasti beliau pernah disini. Ternyata iya. Disitu ada namanya daerah Depok. Ternyata memang kemungkinan itu malah rumah beliau. Malah itu rumah beliau. Beliau itu siapa? Jagang Pemanahan. Jagang Pemanahan itu adalah Bapak dari Panemban Cenopati, Raja Mataram pertama. Jadi Jagang Pemanahan itu pendiri kota gede. Pendiri Mataram. Itu malah di sebelah utara. Selalu ini. Seperti-seperti itu. Ya ini sekedar contoh lah. Jadi kadang, kadang dalam melihat sejarah itu, saya selalu menghubung-hubungkan gitu. Ini masuk akal enggak. Tahunnya masuk enggak. Jalurnya mungkin enggak. Jadi misalkan, beliau di sekitar sini, dimakamkan di Selawesi gitu. Karena bisa sampai sana. Kalau dibuang oke. Tapi kalau tidak ada cerita kesana, saya itu mungkin X yang beda gitu. Jadi misalkan, oh pangeran A yang berbeda, atau mungkin sekedar petilasan. Seperti ini. Sebetulnya yang disebut makam itu, apakah semua petilasan? Atau berapa persennya itu petilasan? Mas Kanjo. Kalau di istilah, kemarin teman saya yang meyakini itu makam dan makom itu lain ternyata ya. Cuma saya orang bisa mendefinisikan yang makom seperti apa ya. Mungkin teman-teman bisa memberi masukan. Tapi, karena pada dasarnya orang zaman dahulu menganut animisme ya. Seperti itu ya. Kayak menyembah pohon dan lain sebagainya. Jadi disitu mesti ada penunggu. Bahkan makam pun tempat orang yang meninggal pun ada penunggunya. Nah, jadi kadang orang tidak, gimana ya? Manusia masyarakat Jawa itu enggak? Itu isinya benar-benar ada orangnya enggak? Tapi, apa ya? Yang penting disitu ada yang menunggu. Jadi, bilangnya ke yang menunggu seperti itu. Mbak, kayak seperti ini Mbak. Saya minta ini Mbak. Saya selama dalam menjelajah itu banyak sekali menemukan hal seperti ini. Jadi kayak, masih ada juga ya sama seperti ini. Sekarang ini ada orang yang datang ke tempat itu. Mungkin memohon apa, memohon apa. Itu masih ada. Masih ada. Dan banyak kan Mbak. Ya, ya. Jawa Dipa Mbak. Mbak, saya ngomongin. Oke. Apakah sudah ada buku yang menuliskan sejarah keraton yang hilang, Mas Tanjung? Selama ini yang Mas Kanjung tulis itu berdasarkan sambungan-sambungan yang Mas Kanjung hubungkan? Iya. Jadi saya cuma menghubung-hubungan. Jadi kesini, oh di sana. Nah itu kesana-kesana itu berarti apa? Kesini-kesini apa? Kalau buku, maksudnya yang hilang gimana? Alur yang hilang itu? Atau mungkin kerasaannya yang hilang? Enggak. Kan banyak yang sejarah, buku-buku sejarah yang dibawa ke Belanda, ke Inggris. Oh. Ya. Kayak anu semacam tepak-tepak gitu. Semacam karya-karya gitu. Sastra sejarah gitu. Selama ini yang menulis sejarah kan orang Belanda atau orang Inggris. Dari kita sendiri atau dari pihak Kraton sendiri gitu. Kalau dari kita ya, di awal tahun 1900 sekarang ada namanya, siapa itu ya? Darsipus Ratman atau apa itu yang menulis mengenai Paku Benesbulut. Ada sebetulnya. Karena kebanyakan dulu sastra dan kebudayaan dari Mataram itu dibawa ke Inggris. Waktu era Perang Spoi itu. Jadi waktu itu di Jakarta, Pak Sultan, di Selbu ketika Hamengku bono dua. Itu di Selbu sama tentara Inggris dan ada penjarahan masal. Jadi buku-buku peninggalan dan sebagainya diambil ke Inggris. Dan ketika itu juga kan ya kayak dari pihak Inggris kan dengan panggilan Mataram Tufumo yang bisa menerjemahkan karya-karya Jawa itu. Nantinya kemudian beliau menjadi Paku Alam satu. Jadi dia akan menjadi raja. Karena membantu menerjemahkan karya-karya itu. Seperti itu. Oke. Nah di beberapa situs, Mas Kanjeng mengatakan, menurut saya, Apakah Mas Kanjeng juga pernah mengecek opini-opini ini dengan para sesebuh? Atau pihak keraton atau ahli sejarawan? Ya. Kalau untuk mengecek pesanan kesini dengan data ini, saya selalu melakukan itu. Dalam artian, pasti ada satu. Ini kotanya berbeda. Ini kok ada yang sanggah? Seperti itu pasti. Saya kasih contoh ya. Dalam Kalitan. Anda tahu rumah Kalitan tempat Piscesua atau yang di Solo itu? Oh iya. Itu kan ada rumah di Kalitan Solo. Itu kan di dalam penulisan sejarah dibuat. Dulu dibeli paku bonus 10. Di tahun 1884. Kebanyakan itu. Ada yang 1874 dibeli oleh Burial. Dianubahkan kepada putrinya yang terbesar. Namanya Isi Kanjeng Ratu Alit. Makanya yang tadi dia kalikan. Tapi yang jadi masalah kan saya anehnya. Bindu Paku bonus 10 itu kan lahir 1866. Dan beliau cuma 1893. Yon Saewu itu ketika muda. Bagaimana bisa punya anak dan belum jadi raja. Bagaimana bisa memberikan sebuah rumah kepada putrinya kan. Gak masuk. Ini ada yang salah ini. Itu tahun untuk pembelian rumah Kalitan itu sampai sekarang masih semangsi. Tapi yang beredar tahun 1884 atau 74. Padahal itu sangat tidak masuk akal bagi saya. Salah satunya seperti itu. Jadi saya selalu krosek kesana kemari. Ini kok. Wah ya saya taunya itu. Wah ya saya dulu bacanya itu seperti itu. Tapi ya begitulah. Ada beberapa yang ketemu titik temunya. Oh taunya fiks ini. Tapi ada beberapa tempat yang masih simpang siur. Jadi ini kok jaga yang tersaji tahun ini. Tapi tahun ini gak mungkin. Ada beberapa seperti itu. Kalau itu berarti ditinggal sebagai misteri. Ya. Nanti suatu saat pasti ada. Nanti suatu saat pasti ada. Ada sesuatu data yang menyebutkan tahun itu. Nah. Kalau ada itu. Saya mau dikejar. Itu data dari mana? Bisa dipertahankan gak? Maksudnya itu dari buku ini. Atau itu kalau dari katanya juga. Itu tanda tanya lagi. Kok dari kata, jangan katanya. Jadi harus ada bukti tertulis. Tapi pernah gak Mas Kanjeng memecahkan satu misteri Mas Kanjeng? Selama ini maksudnya? Kalau memecahkan misteri buat saya sering ya. Tapi kalau untuk sejarah Jawa kayaknya kok belum ya. Karena itu mungkin misteri bagi saya sendiri ya. Mungkin buat para bicara sejarah mungkin bukan misteri lagi ya. Tapi mungkin buat saya sendiri. Saya bertanya dan mencari tidak ada jawaban. Bagi saya kan itu kan ini gak ada ya. Oh ternyata ini. Oh ketemu ini ya. Buat saya itu saya memecahkan misteri. Tapi mungkin ada beberapa orang ahli yang sejarah mungkin malah sudah tahu ya. Tapi tidak ditulis mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke. Punya rencana untuk menuliskan buku Mas Kanjeng? Sebetulnya saya suka bercerita ini kan udah lama sekali ya. Dari SMP, cuma ada beberapa teman yang menyarankan itu. Bukan ditulis bahasa Jawanya itu. Sampai kemarin bulan Agustus atau apa itu sebelum Corona itu. Dari Jakarta ada teman-teman yang nulis begitu juga. Mas Luki mau ditulis. Karena Mas Luki itu tahu banyak mau ditulis. Ditulis saja. Ditulis. Bahasa kan gak bisa nulis. Dalam artinya gak bisa membuat sesuatu yang saya nulis. Nulisnya nanti modelnya seperti apa saya gak punya apa yang enak. Kemudian baru bulan Oktober ya. Tahun kemarin. Saya coba. Kenapa enggak saya tuh si Instagram. Ini mana kan tidak hilang gitu. Nah makanya saya. Aduh. Langkah baginya saya buat format. Format. Saya datang ke tempat itu. Saya foto. Ada saya. Saya tulis. Dan secara kebetulan. Ada sesuatu yang baru lagi. Jadi misalkan tempat X. Itu saya tahunya A sampai D. Ternyata saya menemukan cerita lain. Dari E sampai apa gitu. Nah ini saya belajar lagi. Ini kok ada seperti ini. Ini. Oh. Saya mecahkan lagi. Nyari informasi kesana. Oh ternyata nantar-nantarnya panjang. Oh. Jadi tempat ini tidak. Tidak seperti itu tapi panjang. Kadang lebar kemana-mana. Ini ternyata ada kaitannya dengan daerah sana. Ada kejadian ini. Ini kaitannya. Ini omnya itu. Ini kesini karena itu. Seperti itu. Nah kira-kira itu. Saya ada rasa senangnya kan. Itu juga. Tapi. Dalam berkunjung itu. Saya selalu menemukan hal baru juga. Jadi hal baru buat saya. Dalam hatinya. Oh. Ternyata aneh ya. Begini. Oh ternyata begitu. Padahal itu dulu saya tidak. Malah tidak punya pemikiran karasit. Seperti ini. Selain di Instagram enggak ditulis tangan. Jadi supaya pasel atau teka-tekinya ini tersusun semua gitu. Belum. 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 Belum saya dulu. Mohon ditulis Mas Ganjeng. Aset negara ini. Tapi ada yang pernah protes Mas Ganjeng. Oh ini salah gitu. Sampai saat ini. Belum ada. Paling hanya di foto. Dalam hatinya. Misalkan. Kemarin ada foto. Foto putra-putri. Putra dari Paku Beno 10. Ternyata ada satu yang bukan putri Paku Beno 10. Seperti itu ada. Kan kita kan juga mendapat foto itu dari Keraton juga. Jadi kan. Kita. Kalau saya mungkin. Faknya tidak di situ ya. Ngecek satu. Ada foto 20 orang nggak ngecek satu-satu. Ini. Oh yang satu bukan putranya. Saya nggak ngecek. Karena. Ada temen lain di Instagram itu ya. Ada nge-faknya di situ. Saya lebih ke cerita sejarah dan tempat-tempatnya. Oh ini tempat ini. Kenapa ada di sini. Ketika dia pindah ke sana. Kenapa tau-tau kok di sana. Ini nggak masakal gitu. Nah seperti itu. Saya cuma pasalnya seperti itu. Jadi saya akan. Oh. Beliau duduk di sini. Mendapat wahyu di sana. Kemudian kembali ke sana. Kemudian meninggalnya di sana. Itu saya. Wah ini nggak masakal. Akhirnya di dekat-dekat seperti itu. Karena. Orang zaman dulu kan. Kemana-mana pasti berjalan kaki. Walaupun orang-orang dulu sakti ya. Ini berjalan kaki. Kalau sama sekarang. Ini di Jakarta. Nanti sore bisa ditelabaya gitu. Bisa. Oke. Oke. Dari perjalanan ke perjalanan. Apa yang telah. Mas Kanjeng temukan. Dan. Telah rangkai. Yang pasti saya. Kagum ya. Dalam. Dengan budaya. Kita ya. Budaya Jawa. Budaya Indonesia ya. Semuanya itu. Harus kita. Orang-orang. Orang-orang. Harus kita. Pelajari ya. Jangan sepotong-sepotong. Karena. Biasanya kalau sepotong. Cerita di satu tempat gitu ya. Itu versinya ada banyak. Pasti ada banyak. Kalau hanya mempelajari satu. Dan hanya dipelajari benar. Ceritanya. Oke. Tapi kalau yang. Sawah. Itu diceritakan ke anaknya lagi. Ke anaknya lagi. Nanti sawah. Jadi. Oh. Iki. Biasanya. Iki. Anaknya A. Anaknya si A gitu. Dari awal sudah salah. Ternyata. Harus. Kayak saya kan. Di. Ini oke. Dijadikan satu sama ini. Nyambung. 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 Berarti ini benar. Kalau yang pakai cerita ini. Ini dijadikan satu gak nyambung. Berarti ini ceritanya salah. Nah. Harus mencari cerita yang benar. Kalau enggak. Harus mencari cerita yang seutuh. Nah. Seperti itu. Jadi. Rangka sejarah itu. Memang harus. Kita ketahui secara. Utuh. Kalau hanya sepotong. Hidara ini. Hidara itu. Hidara itu. Itu. Seperti itu. Mungkin cerita. Garis besarnya betul. Ini perjelasan. Berawijaya lima. Mungkin betul. Tapi itu perjelasannya apa. Itu kadang berbeda. Itu sebelum naik ke Gunung Lawu. Bersuci di situ. Ada yang. Itu pasukannya mencari minum di situ. Ada beda-beda kan. Kami kan salsa perjelasan seperti itu. Jadi rangkanya seperti itu. Harus kita. Kita harus tahu. Sebelum dan sesudahnya. Jadi harus masuk akal dan harus relokkan. Saya juga melihat bahwa Mas Kanjeng juga sering mengajak putri-putrinya ke situs-situs tersebut. Apa yang diajarkan ke mereka, Mas? Anak-anak sama saya kan biasanya nggak begitu peduli dengan sejarah. Kecuali memang ada beberapa yang mempunyai talenta gemara di sejarah. Minimal mereka harus tahu. Leluhurnya seperti apa. Cerita ini dulu apa. Bagaimana. Tidak suka nggak apa-apa. Tapi tahu. Tahu. Ketahuilah itu. Itu pernah ada. Minimal. Disinilah itu makam seorang raja Mataram. Anaknya itu, bapaknya itu. Kalau nggak suka nggak apa-apa. Tapi minima beli anak-anak saya harus tahu. Kalau leluhurnya kan juga orang keraton juga. Kan aneh nanti ditanyakan temannya. Atau mungkin. Nggak orang aneh sih ya. Biar orang diceritani bapak. Biasanya seperti itu. Tapi Mas Ganjeng Nuki, orang seperti Anda ini banyak nggak di kalangan keraton sendiri? Kalau saya mengatakan tidak. Tidak banyak. Kalau mengetahui sejarah secara urut itu ya. Maksudnya berurutan itu. Tidak. Kalau bisa potong sepotong mungkin iya. Mungkin Nyusayu ada keluarga keraton dari Rakti di 12. Oh ini Om, ini Pak Le, ini seperti itu. Tapi kalau kesana-kesana itu potongnya berapa? Ada yang tahu. Ada yang mempelajari. Ada yang nggak. Tapi banyak yang tidak. Karena itu banyak sekali. Karena raja itu istrinya banyak. Itu yang tertulis. Belum yang tidak tertulis. Dan itu menurut saya banyak sekali. Itu menariknya saat itu. Jadi kadang saya... Nama juga kan banyak. Nama... Katakan nama kayak sekarang Bambang Joko kan banyak. Zaman Daru Furuboyo, Maku Bumi, Puger itu banyak. Itu yang biasanya kan kesemua Yudho tiga. Makanya dikasih tiga. Karena sebelumnya ada yang memakai nama kesemua Yudho. Itu zamannya lain. Bukan yang kesemua Yudho dua itu bapaknya bukan. Tapi eranya jauh sebelumnya. Jadi biar nggak salah. Belakangnya biasanya dikasih angka. Kadang orang lupa mengasih angka belakangnya. Dari perdebatan. Tuh. Tuh. Katakan anak. Oh. Joko. Joko A itu bukan. Bukan menantu itu. Itu. Jadi perdebatan. Harusnya ada yang menengahi ini yang dibicarakan zaman apa. Citanya apa. Ya. Seperti itu. Karena lama-lama orang zaman dulu ya. Seperti zaman sekarang. Ada Joko. Putra-putra Bawijaya itu semua Joko. Ada sembilan. Ada seratus ini Joko. 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 Nama-nama. Joko. 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 Mas Kanjeng sendiri. dari PB10 dari anak beliau yang keberapa atau cucu keberapa. PB10 menurunkan beberapa putra ya. Salah satunya itu. Kasih Bapuk Suma Yudha itu. Dan. Di. Banyak cerita. Memang diceritakan. Memang. Seluruhnya. Bangi Suma Yudha itu dipersiapkan untuk. Menjadi pengganti beliau. Karena dulu Garwo Pernesirinya kan tidak. Berputra lagi-lagi. Seperti itu. Ada dua. Garwo Pernesir yang berputra. Tapi akhirnya. Karena ada satu kejadian ya. Setelah duluan kan ya. Adiknya walaupun hamilnya. Lebih tua kan. Sama Yudha. Sama Yudha. Yang saya. Ibu. Kemudian dari saya. Dan seperti itu. Sebenarnya keturunan keempat. Oke. Tentu. Nah. Kalau menurut Romo. Kalau menurut Mas Kanjeng pribadi. Apa-apa penyebab keruntuhan. Keruntuhan atau menurunnya sebuah kerajaan. Ini kan suatu. Apa. Dengan. Dengan teka-teki yang sudah disambung-sambungkan. Kalau menurut Mas Kanjeng. Apa penyebab ini. Selain. Ya. Selain mungkin ada berdirinya Republik. Selain dari politik asing. Romo. Silahkan. Kalau. Menurut saya. Yang. Pasti. Mereka dari internal sendiri ya. Dari keluarga. Jadi. Di zaman dahulu dan sekarang itu. Sama. Masalahnya. Politik ya. Dalam. Kalau. Jangan biarkan ada politik. Zaman dahulu juga. Ada politik. Misalkan. Dulu pergantian kekuasaan itu ke putra. Bagaimana. Seperti tidak jatuh ke putraannya. Nah. Kan ada ibu-ibu yang lainnya. Kan ada selesai lainnya. Bagaimana. Untah itu pakai. Secara. Jahat. Atau. Gimana. Pokoknya. Jangan sampai ke sana. Atau mungkin dari pihak. Dulu waktu. DOC sudah berjakol. Banyak sekali campur tangan seperti itu. Jadi. Mereka diadu domba. Satu sama lain. Jadi. Sebetulnya. Kemunduran itu. Dari internal keluarga sendiri. Dan tenaga kerajaan sendiri. Mereka berburu kekuasaan. Seperti itu. Jadi. Akhirnya. Mereka menjadi terpecah belah. Dengan. Ego. Ego kita. Masing-masing sendiri. Sendiri. Kalau masalah. Perdirinya Indonesia. Kemudian apa. Kita bisa mencontoh. Sejak kata. Kita. Bisa berjalan dengan. Istilahnya. With installation. Bisa. Bagian Indonesia. Dan budaya. Juga bisa berjalan. Nah. Sebetulnya. Kalau di. di kerajaan. Bukan hanya di. Republik ya. Di kerajaan juga banyak. Masih juga banyak. Seperti itu. Sebetulnya perebutan. 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 Perebutan garis keturunan. Garis saya yang ini mencantikan. Jangan Anda. Jangan adiknya. Seperti itu. Oke. Teman-teman. Ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya. Maaf mau tanya Pak Teddy dari Jakarta. Apakah ada misal dari keturunan raja. Entah dari selir keberapa. Melepas gelar silsilah keturunan dengan alasan tertentu. Gimana? 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 Apakah ada? Apakah ada misal dari keturunan raja. Entah dari selir keberapa. Melepas gelar silsilah keturunan dengan alasan tertentu. Ada. Ada dan banyak. Oke. Ada dan banyak. Biasanya alasannya. Biasanya alasannya apa? Mas Ganjo. Kita ambil contoh yang paling besar ya. Putra Prabu Sotanari Wijaya. Joko Tinggir. Itu mempunyai Putra namanya Pangeran Benowo. Dia yang paling berat menjadi raja ya. Tapi beliau menyerahkan kekuasaannya ke saudara angkatnya. Panambah Sinopati. Panambah Sinopati itu kan anak angkat dari Prasotanari Wijaya. Makanya namanya Danang Suto Wijaya. Suto itu artinya anak. Suta. Anak Wijaya. Haji Wijaya. Anaknya Suto Wijaya. Jadi. Karena. Pangeran Benowo. Kepingin memperdalam agama. Jadi. Beliau kan pergi ke. Ke Utara Pulau Jalan. Di daerah Pati. Sangat Jepora. Tepati. Tapi orang. Orang zaman dulu kan. Beda zaman sekarang ya Pak. Orang zaman dulu itu kadang. Wirid. Kesemedi. Dan kadang ada wisik semacam. Oh ternyata. Saya tidak harus di sini. Saya harus begini. Saya harus begini. Jadi ada. Semacam. 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 Semacam kekuasaan di jahat itu. Tidak akan terjadi. Kalau. Logowo. Logowo. Ikhlas. Ikhlas seperti itu. Tapi itu sulit. Nanti nggak ada ceritanya. Nanti Mas Kanjeng nggak akan berpul. Taka-taka yang hilang udah. Karena ada banyak orang yang. Tokoh yang dipersonifikasikan jahat. Kayak Aryo Penang Sang ya. Tahu ya. Itu kan pemberontakan Aryo Penang Sang. Wadahul kan. Beliau kan yang mengalah berhak itu. Kitah Tandema itu yang berhak beliau. Terus. Begir Tercinan. Yang di kata-kata suruh itu. Itu beliau berhak juga. Beliau karena ayahnya dibunuh. Dan ayahnya itu adalah puter dari Amangkura Tidak. Itu kan Amangkura Giga terus terputus ke Paku Bono kemudian. Jadi kan beda. Bukan keturunannya gitu. Jadi memang ada beberapa tokoh yang harusnya dia berhak. Tapi dengan sengaja diputus. Seperti itu. Tapi kalau tadi menanggap pertanyaan yang tadi. Apakah ada yang melepas gelar? Di Inggris kan ada ya. Itu adiknya panggil. Di Indonesia di Jawa juga banyak. Seperti itu. Dan biasanya mereka melepas karena tidak ingin kotor oleh dunia politik. Jadi biasanya mereka melepas di Toratu. Di Jogja ada juga itu. Amangku Bono ke-7 kalau nggak salah. Biasanya Raja itu pergantiannya kan meninggal. Itu enggak. Jadi Amangku Bono ke-7 itu pergantiannya beliau masih hidup. Beliau ke Ambar Rukmo. Sekarang Ambar Rukmo. Digantikan oleh putranya. Karena beliau mungkin yang saya juga masih mengulik. Mungkin ada. Masih tangkatannya juga gitu. Kenapa beliau kok lengsel? Maksudnya kan ada. Kayak. Sudahlah gitu loh. Yang nggak ingin terlibat di masalah yang mungkin membuat dia menjadi tidak baik. Kemudian menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Padahal di dalam kebiasaan Raja-Raja Jawa. Itu biasanya harus sampai meninggal. Tahta itu jabatnya sampai meninggal. Apakah ada keturunan keraton yang meniti karir sampai puncak, tetapi tidak berdasarkan keturunan? Meniti karir dalam artian? Karir apa ini Pak Suyena? Soalnya banyak. Apa saja Pak. Bisa militer, bisa guru, bisa ilmu pengetahuan. Oleh Raga mungkin. Biasanya keturunan itu melekat. Tapi kita mau tahu orang yang meniti karir tapi di luar keturunan. Dia usah sendiri. Ya, terima kasih. Oh gitu. Kalau meniti karir misalkan di bidang militer. Ada banyak ya. Kayak yang Jatikus Tumoh itu. Terus kemarin panjang dosi pengainan hari-hari sebulan itu juga militer juga kan. Walaupun beliau berhenti di pakat kolonel. Ada banyak dan pastinya karir-karir militer seperti itu kan tidak melekat di dalam istana ya. Mereka harus keluar dari Kraton dan menjadi pendidikan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar Kraton. Lebih beda ketika zaman dahulu. Ketika zaman penjajahan Belanda ya. Gelar untuk seorang raja atau mungkin putra-puternya kadang diberikan. Instan itu. Putra-puternya raja Pak Kuberneskyana itu diberikan gelar pangkat kolonel misalkan seperti itu. Atau mayor seperti itu. Tapi kalau meniti, dalam arti pendidikan tadi Bapak bilang meniti karir secara militer atau mungkin dari ekonomi atau itu mesti lepas dari kaitan Kraton. Kaitan Kraton maksud dalam kaitan berbeda di luar. Seperti itu kita. Banyak rasanya kalau yang betul. Ya. Terima kasih Mas Kanjeng Nuki atas waktunya. Nanti kalau tahun depan saya interview lagi. Sambil banyak teka-teki yang sudah dikumpulkan. Oke. Terima kasih Mas Kanjeng. Terima kasih. Terima kasih. Sama sore. Sampai istilah. Hayu. Hayu. Terima kasih. Sampai istilah. Terima kasih telah menonton